Nah sekarang aku ada di lokasi terpenuh Central Park Mer tahap ketiga nih guys Ini punya 2 rumah jombol yang lebar 7 dan juga lebar 6 Nah harganya ini menarik banget, masih sabar emang ya Dan lokasinya tepat strategis dekat Raya Mer Nah buat kalian yang penasaran di luar rumahnya ini seperti apa Simak videonya sampai selesai Nah sekarang aku mau nge-review persembahan terbaru dari Central Park Mer guys Yang tahap 1, tahap 2 sudah sold out Sekarang ini tahap yang ketiga Ini ada 2 rumah, ya modelnya seperti ini ya Model minimalis juga Dan ini kalau kita lihat Ini ada yang lebar 6, ini ada yang lebar 7 Jadi kalian mau yang agak lebar Ini pilih yang lebar 7 Tapi desain dalamnya sama-sama cakepnya Untuk ruang jalannya juga besar Kurang lebih sekitar 3 mobil Dan ini cuma rumahnya berhadap-hadapan ya Hadap timur sama hadap barat Jadi terserah kalian mau dapet matahari pagi seperti ini Atau matahari sore Yang pastinya ini speknya oke banget nih guys Nah ini gate-nya juga sudah jadi Dan ini bisa handover di akhir tahun ini Beberapa ya Gak semua Jadi buat kalian yang masih cari rumah Area Surabaya Timur Dengan konsep terbaru Developer terramah Dan juga mau Ibaratnya mau ambil amannya Ya ini nih Ini pasti aman nih Nah Kalau kita lihat Nah ini fase depannya ini Sudah banyak pemakaian kayak X-Pose Kayu-kayu gini ya Tapi ini bukan kayak kayu realnya Jadi ini bentuknya ini mungkin kayak X-Pose Bentuknya kayak model Selat-selat kayu Dan ini juga bisa kayak Kamprot Dan ini pakai PVC Nah Biarannya sih PVC ya Untuk panel-panel kayunya ini Nah Karpotnya untuk yang lebar 6 Kita ke lebar 6 dulu ya Ini 6 x 14,5 Lumayan Ukurannya standar Luas bangunan 125 Nah ini kita masuk Nah ini cakepnya Disini sudah kelihatan guys Jadi eksponasi kayunya Seperti ini Dan pintunya menghadap ke samping Jadi area sini kalian bisa bergunakan Untuk taruh-taruh Kayak sepatu Itu bisa Nah Rumahnya juga sudah dilapai dengan Smart door lock merek Jackson Tapi kalau kayunya ini kayak Pintu biasa ya Pintu industrial biasa Nah ini Dan kalau kita masuk Ruangannya seperti ini Ini area living roomnya Ya Biasanya kalau rumah yang zaman sekarang Living room sama dining room Jadi satu konsepnya Dan ruangan ini Ini besarnya kurang lebih Sekitar 30 meteran lah Termasuk area pentri Eh area dapur yang ada di ujung Nah jadi Masih kelihatan lega Dan biasanya Kalau yang zaman sekarang Lima tamu itu ya di luar Biasanya Makanya Rumahnya jadi kesannya Dibikin private banget Nah Jadi kalau tak liatin dari sisi sebaliknya Modelnya seperti ini guys Ini ada Ruang tamu Ruang keluarga Serta area dining Dapurnya pun juga masih Enak banget ya Spacenya ini segini Kurang lebih kalau kita lihat Lebarnya ini Sekitar 2 meteran Kali 3 meteran Untuk area dapurnya Dan ini sudah Kalian bisa atur seperti ini ya Kabinet-kabinetnya Area Disini mungkin dispenser Ovennya bisa kalian taruh atas sini Dan ini area kulkas Salah satu poin menarik Dari rumah ini Meskipun dia lebar 6 Tamannya itu Ditaruh di tengah Jadi kayak modal Intercorp Jadi dia ini punya Taman di tengah Untuk penjayaan Di kamar Area living room Dining room Serta area Dapurnya Jadi Kesannya ini oke banget Apalagi kalau kalian buka ya Sirkulasi udaranya bakar ngalir Gitu Ini tembus sampai ke atas Kalau kalian takut tampias Ya mungkin kalian bisa Kasih kanopi Untuk nutup sedikit Tapi sirkulasi tetap ada Di lantai satu ini Ini juga ada Satu kamar mandi Bersama ya Ini untuk tamu Untuk keluarga Disini bisa Ini posisinya Bawa tangga Tapi gak Pendek banget Jadi ini kesan Leganya masih dapet Ini tingginya kurang lebih Sekitar 2,5an Mas ya 2,5 meteran lah Ini juga sudah Spek sanitarinya Sudah seperti ini Rata-rata sih Pake air Dan tutup Oh ini pake Kohler sorry Ini pake Kohler ya Untuk yang ini Ini pun mungkin juga Sudah pake Kohler Seat Apa Toilet sama Choppernya Kita lihat dulu Ya All Kohler ya Jadi speknya pun Gak main-main Juga sudah full keramik Supaya menghindari Nanti adanya Bercak-bercak Di tembok Ini lebih aman Dan di lantai satu ini Juga sudah dilengkapi Dengan satu kamar tidur Ini kamar tidurnya Cukup besar Ya Karena masih ada Sudah ada satu ranjang Ukuran 120 Seperti ini Kabinannya pun besar Seperti ini Ini kurang lebih Sekitar 1,5an Kurang lebih Eh 1,2 Terus masih ada Space Untuk seperti ini Jadi memang Tergantung desain lah ya Kalian kalau mau Desain simple Kayak jepang-jepangan Seperti ini Ini oke banget Dan mengarahnya Ke arah taman Lagi-lagi Jadi Sirkulasi udaranya Gak usah kawadir Mengenai rumah ini Sudah didesain Sedemikian rupa Nah Untuk area tangganya Dia kurang lebih Lebarnya 1,2 Dan dikasih Railing besi Kutip warna hitam Dan sudah ada Lampu-lampu ya Nah Di setiap Tiga anak tangga Sudah ada lampu-lampu Ini untuk Kalau malam Lantai duanya Ini ada Satu space Kosong Seperti ini Memang disediakan Kosong seperti ini Kalian Kalian bisa pakai ini Sebagai pengganti Area titik dan jemur Tinggal kalian Pasang kanopinya Aja lah Ini Plus Kalian nanti Tinggal tambah Untuk Colokan listrik Kalau kalian Mau taruh Mesin cuci Atau Ya mesin cuci lah Di sini Mesin cuci pengering Kalian taruh sini Tempat untuk Apa Setrika juga Di sini Kalau saya sih Pribadi Ini akan saya naikkan Pakai roster Ya Saya roster Sampai batas kaca itu Terus saya tutup Pakai anopi Supaya angin Tetap bisa masuk Dan pakaian Tetap bisa kering Gitu Jadi space ini Betulnya multifungsi Buat kalian Kalau kalian butuh kamar Gak butuh tempat cuci-cuci Laundry aja Ya ini juga bisa Jadi Lebar enam pun bisa jadi Empat kamar tidur Tapi kamar mandinya Cuma dua Ya Ini kamar mandi lantai dua Juga sama Full keramik Lantai atas sampai bawah Sudah dikasih exhaust Dan ada area skylightnya Supaya gak gelap Lagi-lagi Kecil-kecil Tapi ibaratnya Itu efek sampingnya Ke rumah ini Jadi Kelihatan oke banget Nah ini kamar anaknya Kurang lebih sekitar Tiga kali tigaan Cukup parah ya Space ranjangnya seperti ini Dan lagi-lagi Sudah ada bukaan jendela Kamar tidurnya Ini gak usah khawatir Ini paling besar Dan lihat nih Ini juga sudah Diperhitungkan Ada kayak Kuf gitu ya Di area pelafonnya Untuk kasih gorden Supaya gak kelihatan Pematasnya Ini besar banget Dimensi kurang lebih Sekitar Tiga kali limaan Tiga kali nama Nah ini Ya Dan ini juga sudah punya Area pelafon pribadi Di depan sini Nah Kalau buat kalian Beli rumah model gini Satu emang Oke gak Leave di komen Seperti apa ya Bener-bener Nah Untuk detailnya Infonya Stoknya Promonya Hubungi Udi Nomor Udi di video ini Link juga ada di bio ya See you Nah next Kita akan melihat Yang lebar 7 ya Ini kebetulan gak berisik Karena masih kecor Nah Ini lebar 7 nya Juga cakep banget 7 x 14 Dan ini 14,5 sih Dan ini luas tanah Luas bangunannya Sudah 150 Carpotnya Tentunya jauh lebih besar ya Aksennya tetap sama Seperti yang tadi Jadi expose-expose nya ini Banyak banget Terus ada finishing Kamprot di dindingnya Nah Carpotnya cukup untuk Dua mobil besar Lega banget Dan ini area depannya Juga sudah dikasih Kayak patio gini guys Nah Untuk tamu Kalau gak private Apa Gak kenal banget ya Taruh di depan sini Ini area untuk Taruh Sepatu dan lain sebagainya Bisa taruh kalian disini Nah ini pintunya Juga sudah sama Sudah pakai smart door lock Juga merek Dexon Pintunya juga pintu industrial Dan kita masuk Ini Kesannya sih lebih lega ya Karena lebar nya 7 Tentunya sih Pasti lebih lega Dibanding yang lebar 6 tadi Jadi Area nya gak terlalu mepet Sama Area living room nya Gak terlalu mepet Sama area dapur Serta dining room Nah Ini sih desainnya Ngikutin desain masa kini ya Jadi Kalian lihat rumah-rumah yang modern sekarang Dapurnya taruh depan coy Kenapa Tinggal buka jendela aja Sirkulasi untuk dapurnya ini Sudah bisa jalan sudah Kalau Atau kalian taruh Exhaust Sama Apa Coker hood Nah Buangnya langsung keluar Jadi enak banget penataannya Nah ini Ada island Untuk dining room disini ya Kemudian ini Biasanya sih Pakai kursi-kursi Kecil bisa Atau kalian cuman untuk Prep meja prep Juga bisa disini Dining room nya Ternyata ditaruh disini Juga bisa Lah Ini pun masih lega banget Ya Karena lebarnya 7 ini Dan ini tetap sama Seperti yang lebar 6 Konsepnya tetap sama Open space seperti ini Tanpa adanya sekat Ya Terus Di tengah-tengah Tetap punya inner coordinate Lagi Nah ini Sebenarnya sih Jadi pertimbangan Paling oke Untuk rumah ini Kenapa Biasanya kan Taman ini taruh Paling belakang ya Taman taruh Paling belakang Biasanya yang dapat Sirkulasi paling banyak ya Ruangan-ruangan Belakang itu Kalau ini enggak Kalian taruh Buka disini Ya Sirkulasinya itu Bagal bisa ngalir Ke semua ruangan Masuk ke area Kamar tidurnya Jadi itu yang menarik Dari rumah ini ya Lebar 6 Lebar 7 Itu sama-sama menariknya Dan ini Point of view nya Kalau kita lihat Dari area dining Seperti ini Jadi makan View nya ke arah taman Tonton TV View nya ke arah taman Mau masak pun View nya ke arah taman Nah Sekarang Kita lihat ya Di lantai 1 ini Sudah ada Satu kamar tidur Kalau ini Kurang lebih Dimensinya Tiga kali Empatan Jadi kebetulan Untuk kamar tidurnya Dibikin untuk Kayak ruang kerja Jadi kalau kalian Hobie nya WFH Memang pekerja WFH Kalian bisa desain Seperti ini Itu kalau Kalian gak punya Banyak anak Karena kamarnya Cuman di gajah Nah Jadi ini bisa jadi Kayak salah satu Option View nya juga langsung Ke arah taman Soalnya Jadi enak Enak banget Pastinya Terus Di lantai 1 ini Sudah ada Satu kamar mandi Ini kamar mandi Bersama Ini pun Nanti Bintunya pakai Bintu geser Belum terpasang Kenapa Bintu geser Karena Untuk menghemat Space Jadi kesannya Itu tetap Lega Kalau kalian Buka tutup Seperti ini Dan ini Sepertinya juga Sama Sudah All caller Nah ini kalian bisa Contoh juga Untuk tambah Ambience kamar mandinya Pakai lampu Yang ditaruh Di belakang kaca Menarik banget ya Nah Ini baru Lantai 1 nya Sekarang Kita lihat Ke arah Lantai 2 nya Lantai 2 tetap Sama Apa Lebar Untuk tangganya Sekitar 1,2an Handle kayu Plus Railing nya Pakai besi Seperti ini Tetap dikasih Lampu ya Area tangganya Pendiga anak tangga Dikasih lampu Dan Di lantai 2 nya Ini juga Lumayan besar guys Nah ini Ini spesies Waktunya Kalau kalian bisa Main pakai interior Spesies area sini Kalian bisa tetap Pergunakan nih Jadi kalian Kasih kabinet Jadi kayak ruang belajar Atau ruang kerja Juga bisa Ya View nya tapi Mengharap Menghadap ke arah sini Ini betulnya sih Kalau saya pribadi Seperti yang di Lebar 6 ya Saya akan Rubah ini jadi Area cuci dan jemur Jadi Dipasangin Roster area sini Ya Supaya nanti Kesannya Kalau dari luar Tetap cakep Dari bawah Tetap cakep Kelihatan cakepnya Terus juga Apa ya Nggak gampang Kena hujan Terus ditutupkan Hopi di area atasnya Sini Ya Atau mau jadi kamar lagi Juga bisa Kalau kalian Hobinya laundry Nah Di sini sih Deket semua ya Area laundry Area apa itu Juga deket-deket Indomaret Tinggal jalan kaki aja Jadi lokasinya ini Enak banget Betulnya Nah Di lantai 2 juga Sudah ada 1 kamar tidur Eh sorry Kamar mandi Nah ini kamar mandinya Ya Sudah full keramik Atas bawah Exos Dan ada skylight Lagi-lagi skylight ya Karena zaman sekarang ini Pencahayaan ini Paling penting Karena supaya Rumahnya ini Hemat energi Dan nggak gelap Kalau siang Jadi rumah ini Kalau siang hari Ini kalian nggak perlu Nyalain lampu Ini nggak nyalain ya Lampunya Jadi ruangnya terang Banget Enak Gitu loh Nah Untuk kamar anaknya Positinya ada di sebelah sini Dimensi kurang lebih sama ya 3x3 kan Tapi ini Desainnya cute banget sih Nah Buat Anak kecil balita Ini oke banget Terus ini juga terhubung Sama balpon Nah kalau buat balita Balponnya kalian kunci Juga nggak apa-apa Ini terhubung sama Area Master bedroomnya Jadi satu Nah sekarang Menuju ke Master bedroomnya ya Jadi tiap-tiap Plafon yang ada kacanya Pasti ada Gugnya seperti ini Ya Untuk Apa ya Supaya Kalau pasang Godin Nggak kelihatan Nah ini Area kamar Bandingnya ada Di samping sini Sudah dikasih Sirkulasi udara juga Kacar sari pada Di samping Exus fan juga Ada Nah ini Ini yang menambah Ambience rumahnya Jadi Eh kamar bandingnya Jadi mom banget Plus Ini area kamarnya Juga cukup lega Eh bandingnya Sipat ya Karena Tapi ada kamar bandit Jadi mungkin kalian Kelihatan lebih kecil Dibanding yang lebar 6 Tapi ini oke banget Gitu loh Ya Lebarnya 4 Dan panjangnya Kurang lebih Ini sekitar 5-6 meter Nah kalau saya Lihatin Seperti ini Harganya juga Masih 1 M Nah Buat kalian yang tertarik Mau survei lokasi Tanya stok Tanya promo Tanya apapun deh Kalau nggak Jaksum rumah ini Juga boleh tanya yang lain Leave comment Dan aku akan Segera share Detailnya ke kamu Hubungi Yudi juga Profil di link Di bio juga Bisa langsung Chat WAK See you On the next video